Hai baik Selamat pagi dokter hari ini saya ingin membahas application baru dari dur ya namanya VistaSoft dan ini adalah evolution nya dari DBS winnya tampilannya sangat berbeda sudah sangat baru dan ini aplikasi nya sudah bisa support membaca city city file ya cbct scan file gitu jadi contoh disini udah ada intraoral juga panoramic standard panoramic bytewing panoramic standard dan cbct ini yang baru dari si VistaSoft kalau di DBS win dulu belum bisa oke jadi saya akan membahas sedikit tentang fitur-fitur aplikasinya dan cara menggunakannya secara general ya jadi untuk untuk import image ini kita langsung dari sini aja single image import dan bisa pilih semua sama tipe file sini contoh kita mau masukin yang panoramic masukin import registered patient atau membuat patient baru Oke ini enggak apa dimasukin saja nah ini jadi image yang baru diimport dan keindahannya ini bisa buka sampai empat gambar ya kalau disini jadi kita bisa buka empat gambar sekaligus di VistaSoft ini dan semua tipe gambar pun bisa ditampilkan maupun saya selalu panoramic ataupun cbct ya tidak bisa diatur posisinya cuman kalau misalnya ada mau ditutup ya ditutup aja terus kalau mau dibesarin langsung dari sini Oke kita bahas gambar panoramic dulu saja karena itu yang paling dipakai oke sekarang disini nah jadi panoramic ini datang dalam tiga mod ya ada namanya panoramic view dimana ini adalah reconstruction nya si panoramic dari gambar 3d kalau dilihat ini adalah gambar panoramic dan ini gambar sini nah ini ada juga TSA view dan ini artinya dia bisa memperlihatkan slicesnya oke secara general saya nanti perlihatkan slicesnya dan ini adalah MPR view atau multi-planar view jadi ini dia kasih lihat potongan axial sagittal dan yang biru adalah koronal ya jadi kita bisa lihat satu-satu oke nah kita mulai dari yang kiri saja panoramic view jadi kalau di panoramic view itu kita bisa lihat tentu gambar panoramic nya tapi yang bagus juga adalah bisa dilihat dulu kita bisa melihat bisa diatur brightness maupun kontras ini bisa diatur ya terus untuk untuk mau jika dokter mau zoom in and out itu tinggal pakai cursor mouse kalau mau dipindahkan kiri itu pakai klik kanan kalau klik kiri ini untuk gambar sini untuk gambar sini untuk mau diputer-putar oke ini juga ada volume jadi kita bisa atur mau gambar di sini itu mau lebih kelihatan bone nya atau enggak dan ini juga bisa diatur mau lebih kelihatan atau enggak enamel ya kalau saya tinggikan jadi yang namanya lebih putih jadi dalam metal ini semacam smart ya jadi gambar saya sudah dalam metal ya bisa kelihatan berbeda juga oke untuk cropping ya mungkin ada dokter yang perlu cropping gambar ini saya kasih lihat kita bisa cropping secara axial saja itu ataupun chrome ini kalau misalnya axial kita cropping dari sini dari sini dari sini jadi cropping nya itu di gambar CT scan nya kita kelihatan tapi di ya di cropnya dari garis merahnya di bawahnya di gambar duduknya lalu kalau misalnya mau cropping dari atas bawah nah ini langsung di reverse aja oke nah bisa di cropping juga dari arah light mau segital juga bisa ya dokternya kita hitap loh dari situ Oh dari sini disini saya titol ya kiri kalau reverse nya dimatikan jadinya dari kanan di kiri oke dan yang terakhir tentu corona ya menjadi dari belakang ini harus dari MPR view karena tidak kelihatan di panorama view nah di MPR view baru kelihatan karena dia harus dari sini oke tadi balik ke panoramic view volume sudah kita bahas nah ini salah satu hal yang menarik lagi ini bisa automated nerve canal drawing secara AI tapi saya sarankan ini menggunakan PC yang sudah ada GPU yang cukup bagus ya untuk melakukan ini karena kalau tidak bisa crash jadi ini nerve canal nya dia kasih proposal nya tapi tentu harus dibiarkan lagi oleh dokter yang punya akli di dalam ini karena ini masih yang bisa di dalam oke tapi kalau dokter mau melakukannya secara manual juga bisa seperti manual seperti ini oke tergantung preferen saja kalau sudah selesai di tambahkan di kanan oke lalu kita bisa juga tambahkan implan nya dokter yang ini bisa ditambahkan disini lalu bisa diputer-puter juga sesuai kebutuhan lalu bisa ditarik oke dan itu implant generic kalau dokter mau database implant misalnya instrument terus pakenya sekarang baru nerve hole misalnya puter bisa pilih juga di alternaturnya kita bisa masukkan seperti ini jadi ini seharusnya sebenarnya sesuai bentuk di run strong lalu ini adalah untuk kawinis jadi kita bisa tambah garis tapi hanya bisa digambar bawah saja sebenarnya oke lalu bisa melakukan measurement juga sama di gambar bawah kita bisa melakukan measurement oh iya seperti ini oke jadi misalnya disini kita sebetulnya kembangnya jaraknya jarak dari simpan ke nerve channel disini contohnya kebiasaan lainnya main gambarnya atau belum oke nah lalu ini kan gambarnya sudah mulai penuh kalau kita mau hapus annotationnya semua kita bisa disini dari tar annotation nah jadi gambarnya bersih lagi oke itu untuk panorama view kalau kita balik ke TSE view itu lumayan mirip semuanya kecuali bagian sini dimana TSE nya itu memperlihatkan slices panorama kita bisa dilihat ini ada pilihan kita mau berapa kali berapa contohnya 3x3 ini saya denger ini paling sering karena tidak terlalu tidak terlalu kecil jadi gambarnya karena kalau lebih banyak slice kita kan mengambil gambar lebih kecil slice monitor pun juga harusnya lumayan besar ini bisa mengatur ukuran slice yang kita ambil oke saya bisa diatur seperti ini arahnya pun bisa diatur itu lah TSE view oke kita juga bisa melakukan Rave Canal Proposal di TSE view seperti sebelumnya di panorama view ya seperti itu lalu untuk yang terakhir kita memiliki multi planar view jadi ini memperlihatkan setiap slice dalam plane ada yang dari saya kita harus memperlihatkan oh ya ini jadi ke volume terus kita bisa pilih ya pixel kita mendapatkan potongan pixel ini kita crop ya kita cuma melihat bagian pixel seperti itu reverse dari atas ke bawah ya untuk gambarnya pun kalau untuk gambarnya pun ada beberapa macam ya ada 3D ada X-ray ada maximum value untuk ada ISO layer juga jadi berbagai macam gambar tergantung dokternya perangannya seperti apa ya nah itu adalah beberapa fitur dari tab di sebelah kanan kalau di sebelah kiri ini saya perlihatkan nah contohnya ada display image information jadi ini kita bisa melihat contohnya GV current dan exposure time untuk mengambil gambar ini dan dose dosenya ini perlu juga untuk importing dokter lalu kita ada ini adalah jika dokter mau melakukan notes jadi gambar gambar dokter ini bisa ditulis misalnya yes location links adip emang contohnya seperti itu nah lalu kalau dibuka lagi kita bisa melihat pasti itu notes-nya apa aja gitu loh oke lalu nah beberapa fitur lain yang berguna adalah export image to external application jadi tadi cropping yang kita kita lakukan adalah satu sisi aja dokter satu sisi kan misalnya axial, sagittal, atau chrono sedangkan kalau misalnya kita mau lakukan cropping dari axial dan sagittal itu kita harus melakukannya dari sini cropping tool nah jadi dia membuka application tapi enaknya itu bisa langsung kita buka dari si software yang duernya ini dari axial dulu kita bisa naikin seperti ini nah lalu misalnya kita mau cropping dari misalnya kita mau cropping dari sagittal gambar kita bisa gambar ini pun kita bisa export nantinya mana pun kita mau bentuknya daikom oke nah ada juga kalau misalnya dokter mau menggunakan gambar ini ya file stl contohnya dari sini kita bisa kita bisa melakukannya menggunakan daikom to stl file tadi kan belakangnya itu cropping daikom atau dcn jadi itu bentuknya daikom kalau misalnya dokter mau generate file stl itu bisa dari sini sama caranya cropping sesuai keperluan nah tapi disini belakangnya sudah stl dokter di bawah kanan sini jadi nanti ini bentuk file nya stl buat 3d 3d seperti itu ya buat mungkin kalau mau di 3d print model untuk belajar itu bisa ada lagi fitur namanya vista soft trace dokter jadi ini sebenarnya ortho tracing automatic ortho tracing software sekarang lumayan jadi pembahasan juga disini mempermudah pekerjaan dokter nah ini image nya image ortho contoh ya kita bisa melakukan export ke vista soft trace oke ini tadi saya coba dulu vista soft trace nah ini kan pasien kita lalu kita pencet saja nah ini pasien dia sudah masuk ke vista soft trace terus kita pencet see analysis patient nah kita pilih pasien yang barusan nah disini langsung terdapat tracing automatic kita bisa pilih metode yang kita mau misalnya dokter mau pakai burn atau steiner biasa ya burn atau steiner bisa pilih aja ada mismatch juga dia akan melakukan automatic tracing buat kita ya misalnya dokter mau simulation growth bisa juga ini tinggal kita pencet simulation growth dia tracing growth secara automatic nah baru kita bisa lakukan simulation growth ada skeletal age ada forecast age misalnya jadi 60 terus kita lakukan calculation nah jadi ini awal dan akhir bisa kelihatan ya sudah ada perubahan dikit di garis ping dan begini oke itu juga bisa dokter bisa di atur titiknya kalau belum sesuai perkiraannya oke lalu ada VTO juga atau virtual treatment objective jadi ini kalau tadi kan kita menggunakan age sebagai patokan untuk prediksi kalau ini kita melakukan prediksi kita sendiri harus kita bisa tentukan dengan menggunakan delta box bisa muncul kita bisa atur final position final position tulang-tulang pasien nah ini video delta box jadi misalnya kita ubah ke 20 contohnya nah dia udah berubah sekali posisi awal yang pink dan posisi hijau yang terakhir jadi dia bisa memperlihatkan prediksi future dan itu dilakukan per section ini ini juga ada section disini kita bisa melakukan video delta box misalnya kita mau turunin minus 10 itu juga bisa nah jadi kita bisa memperlihatkan yang awal dan yang akhir dokter seperti itu kita nanggungi virtual treatment objective untuk mengetahui SNA SNA dari software ini kita tinggal melakukan PDF Export saja default kita lakukan di desktop di desktop kita lihat hasil dari sini kita bisa lihat SNA SNA server ini ortogis berapa oke lalu terakhir kita balik ke software nya si Vistasoft jika dokter mau melakukan ekspor ke pasien contoh dokter saya mau pasien sudah selesai diperiksa mereka minta hasilnya jadi ada dua cara bisa di print konvensional seperti ini printing images nah ini lumayan membantu untuk report ini sebentar selamat menikmati Oke, sorry, tadi ini terlalu berat Nah, jadi kita printing images Harusnya ini nanti bisa lanjut ke pdf file saja Tapi tidak apa, kalau misalnya belum bisa Itu saya mau memperlihatkan cara kedua untuk export file Jadi disini tadi saya buka export tapi user defined Nah, lalu kita bisa memberikan export Passian demo Passian demo, terus kita choose pass kemana kita mau export Oke Select disini Nah, lalu kita bisa memberi passian file ini Tanpa mereka harus melakukan install software Hanya kita centang saja embed viewer Oke, lalu kalau kita export ini Kita buka desktop kita Nah, ini muncul langsung Viewer Viewer yang tadi kita buat sudah muncul Nah, Vista Softview ini akan keluar Lalu kita bisa membuka pasien dari sini Nah, pasien demo daikom Kita buka Nah, jadi tadi gambar yang kita sudah buat dengan pasien itu Bisa pasiennya buka di rumah menggunakan komputer Dan mereka memiliki fitur-fitur yang kita dapatkan juga ya di software Terutama yang manipulation gambar seperti ini Atau misalnya mereka mau konsul ke klinik, dokter lain gitu Misalnya menggunakan fitur ini Nah, jadi cash pricing pun dibuka fiturnya Cukup canggih dari viewernya Ya Tapi yang tadi itu untuk printing image Nanti harusnya gambarnya itu keluar seperti reporting gitu ya Saya nggak tahu ini kenapa belum bisa Mungkin Ya, harusnya sih bisa Oke, untuk Untuk Demo software door Sedemikian, dokter ya Terutama yang CBCT functions-nya Sudah dibahas Semoga videonya membantu Untuk yang sudah menggunakan alat Vista Fox Ataupun Vista Fox S-Safe Alat CBCT-nya DUR Baru launching tahun 2022 Dan Ini sudah lumayan Lincar ya Beberapa rumah sakit dan klinik juga sudah menggunakannya Dan ini adalah demo software Oke Makasih dong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!